Intro Siapapun yang juliran membuatkan Pemuda Pancasila Terindikasi PKI Yang terhormat pimpinan TPR yang diwakili oleh Pak Nars laku wakilan ketua Yang terhormat ketua praksi dari perjuangan Yang terhormat jajaran dari praksi dari perjuangan Yang ini kami selaku pimpinan Majelis Pimpinan Capa Muda Pancasila Harus mempertengas bahwa gerakan warna hari ini Biar sampai ada stigma kewakilan kepada Pancasila Mempunyai permasalahan dengan partai perjuangan Ada pun oknum, oknum itu di setiap instansi, setiap organisasi itu pasti ada Dan secara permasalahan hukum itu melekat kepada diri pribadi Walaupun nanti ada permasalahan hukum dan lainnya itu tidak kepada partai politik Tapi kepada pribadinya Yang ingin kami tekankan, kenapa kami datang ke DPR Tadi sudah disampaikan oleh Oni Kedua selaku kolab Konek-kolab panggilan paksi ini Ini kita juga harus menjaga maruah DPR Yang mana seorang anggota DPR itu Ketika berbicara itu adalah satu peraturan Jangan sampai asal bicara tanpa ada dasar-dasar aturan keresa-keresa Atau peraturan-peraturan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seorang anggota DPR Ada pun sebetulnya kami minta Seluruh pimpinan DPR hadir pada hari ini Tapi dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang sudah terjadwal lebih dahulu Sehingga hanya bisa diandalkan oleh panganan selaku Wakil Ketua Kami selaku Pemulia Pancasila Kabupaten Garut Meminta kepada pimpinan DPR Untuk membuat rotak protes yang akan disampaikan kepada DPR Provinsi Wampun disampaikan kepada DPR RI Dan isinya akan mendalami motivasi apa yang dilakukan oleh seorang anggota DPR RI Jangan sampai ini berlarut-larut dan dapat menimbulkan kegaduhan atau potensi konflik di tengah-tengah masyarakat Yang mana kita tahu sekarang sedang dalam kondisi pandemi Kita tidak mau di satu sisi kita bergerak untuk mengakhiri pandemi Tapi di satu sisi paling ada punggung kecepat dan punggung kegaduhan Sehingga kita tidak bisa menahan teman-teman dari Bapak berwakil-berwakilan desa, Bapak berwakil kejamatan Untuk melakukan aksi Karena memang ini benar-benar melukai Berkaitan dengan Mungkinnya PP Yang mana kita beri ke tahun 59 Yang tadi sebelum ini dimulai Kita telah bahas dengan Pak Yudad Bahwa Bumudan Pancasila Sudah cukup berkonstruksi banyak bagi bangsa Di tahun 59 Kita dididikan oleh ikatan politis kemerdekaan publik Indonesia Perlu diketahui oleh Rekat-rekat Bumudan Pancasila ini tidak tanpa alasan Yang pada saat itu kita Tawa Pak Kamping dengan beberapa ideologi Yang dilarang Salah satunya ekstremis kanan dan ekstremis kiri Dan kita menjadi Generasi pelurus Untuk mempertahankan ideologi Pancasila Sehingga tidak ada lagi ideologi lain selain ideologi Pancasila Kalaupun ada oknum-oknum baik di Kabupaten Garo maupun di yang lain Kita Bumudan Pancasila selalu berkodifikasi Dan selalu menjunjung tinggi Hukum yang berlaku di Indonesia ini Kita tidak pernah menghalangi atau seperti apa Proses hukum Manakala memang betul Itu menjadi pembelajaran bagi Contoh tadi saya sudah berjumpa Seketika ada oknum Itu tidak PNP-nya Tapi oknumnya Kebalikannya dari Pemuda Pancasila sendiri Ketika ada yang salah Itu oknumnya juga Jangan di pokok rata Kita kalau misalnya di pokok rata seperti itu Mau bagaimana negara ini Masa ada kota DPR yang salah satu disini Semua 50 saya jatuh salah Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua Kenapa saya inginkan ada yang lupa Proses yang disampaikan oleh pimpinan DPR ini Diharnakan sejauh ini Belum ada statement dari Badan Kohramata DPR ini Terkait pernyataan tersebut Yang mana kita tahu Pergerakan ini sudah terjadi di berbagai provinsi Di berbagai kota dan kabupaten Saya harapkan dengan hadirnya Badan selaku pimpinan DPR Badan selaku ketua Praksi Dapat segera Meredam Potensi-potensi Kegaduhan atau komplit Yang terjadi di tengah masyarakat Mungkin itu saja Yang saya harapkan bahwa Badan Kohramata DPR dapat menggunakan Haknya Membuat notar protes Yang hari ini mungkin nanti Bisa ditandatangan Bisa diwakili oleh Badan selaku pimpinan Bukan hanya saja yang dari Talabong Yang hanya jalan-jalan ke sini sampai Kita berwakili dari Ceklet Yang dari Bunggulang pun Hari ini hadir Iin menyaksikan Supaya Apa namanya Aspirasi ini disampaikan Bapak ini waktu-waktu Daripada Rakyat Kebunan Garut Saya menyayangkan juga Apa Permasalahan yang seperti ini Yang Beliau juga tahu Teman-teman dari DPR Masa Sebuah banyak Hanya dihadiri oleh Praksi BD Sedangkan Hak aspiratif Dan Tupok Seaspiratif itu Tidak menganggap kepada Partai BD Itu kepada seluruh partai Sehingga Kewajibannya itu Bukan hanya kepada Partai BD Tadi saya sampaikan Ini seluruh partai Jangan sampai Terulang lagi Kedepan ada Permasalahan Bukan hanya kepada Ormas PP Tapi kepada Ormas-ormas yang lain juga Karena sekarang Kita menjadikan pelajaran Ini sudah menimbulkan Kegaduhan itu Natana masyarakat Setelah-setelah seperti ini Sangat disayangkan Keluar dari Polus seorang penyelamat Mungkin itu saja Yang saya sampaikan Terima kasih Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh